PEMIRSA Good morning So, hari ini saya tidak tahu mau bikin apa Pemirsa So, saya pikir saya akan masak Spaghetti ya Let's see ya Saya ini by the way lagi kasih dingin telurnya si Zak Tadi dia sudah makan waffle 2 So, saya akan tambah ini Ini baru masak ya Ini masih di belangan, masih panas So, saya tar disini kasih dingin Anyway, saya akan bikin spaghetti And saya akan pakai Let me just Zak lagi belajar Ehm, saya akan pakai Ini, shrimp Karena sebentar lagi lunch Sehingga saya akan datangin makan So, saya harus masak dulu baru saya Pergi main dengan si Zak Zaki Don't touch the computer, okay? Aduh, kenapa ini belangan kayak kesurupan? Selurupan Calm down Calm down Calm down Calm down Good belangan, good Ih, memang Tidak apa sih bawang ini Orang masuk Orang masuk Kayak kesurupan nih Pemirsa Tadi Tadi Saya mau pakai spaghetti mereng ini And And Saya pakai shrimp Ini by the way Ini by the way sudah dimasak ya Tadi saya masak lagi Saya mau kayak grill begitu ya Saus yang saya butuhkan Cuma ini ya Ini yang belakangan saya pakai Adalah ini Aduh, ini belanga bikin saya pusing kepala Shara belanga Aduh, ada apa dengan belanga saya? Ini mungkin ada sesuatu kayak Mungkin ada sesuatu kayak Faktor-faktor kimia mungkin yang menyebabkan seperti ini Ini belanga ini kalau makan Fuji Paling bikin kepala saktis aja di belanga ya Kita akan taruh minyak sedikit disini ya Ter Oke Saya sudah cuci ya Pemirsa Sebenarnya Sebenarnya sih ini sudah dicuci Tapi whatever Cuci lagi ya Ini kita akhir-akhir ini Pada doyan spaghetti So saya harus masak lagi Ini Setiap minggu kayaknya saya bikin spaghetti ya Tapi saya tidak pernah vlog Pertama kali saya vlog Bikin spaghetti Kita lagi tunggu Shaki come here You need to eat your eggs C'mon Shaki Shaki baby come in You low What's wrong? Is it still hot? You like eggs Yes White You like it? Yes Try the white one You need to eat a lot So you will grow Faster Rachel is bigger than you Zaki So you need to eat more everyday Okay Người Baik pemirsa tapi dia jalannya terlambat ya jadi semua anak itu punya punya pertumbuhan yang berbeda-beda so itu bukan kesalahan orang tua ya orang tua kita cuma mengajar otak anak meresap dan menerima kalau sudah saatnya mereka oh don't touch it you have not wash your hands kalau anak-anak sudah siap menerima mereka akan tunjukkan ya tapi anak saya si Zak saya bisa lihat dia dari bahasa tubuh kalau anda berbicara kepada si Zak dan dia lihat kalian dia kayak bikin kayak bahasa tubuhnya tangannya atau bagaimana itu namanya dia mengerti so setiap anak punya pertumbuhan yang berbeda-beda ya saya dapat banyak sekali komen yang loh kok anaknya kayak gini sudah mau begini sih kok belum bisa begini sih gitu sih now I hate to explain it again tapi ya itu adalah kenyataannya ya setiap anak punya otak yang berbeda-beda jadi kita tidak bisa memaksakan anak anak itu akan melakukan sesuatu kalau mereka memang betul-betul sudah yakin dan percaya karena waktu sisak belum bisa berjalan waktu itu saya dan Travis tidak terlalu takut atau apa ya kita santai ya kita mengajarkan anak itu tidak kayak kayak oh ini kok tidak bisa begini akan begini dan begitu ya kita tetap tunggu perkembangan anak bagaimana selama beberapa bulan kalau memang tidak tidak terlihat apa yang seharusnya anak kecil bikin kita akan pergi ke dokter ya jadi kalau menjadi orang tua harus be patient jadi waktu sisak kita masih tunggu beberapa bulan kalau dia jalan atau tidak ya and then kita pergi bawa dia ke terapi dan dia jalan sedikit ya and waktu dia sudah mau jalan sedikit kita sudah berhenti dia untuk pergi ke terapi jadi saya disini yang kasih belajar jalan dia lebih cepat lagi so ya begitu pemirsa by the way aduh saya paling suka sekali pakai ini saya tidak nge-vlog semua yang terjadi di dalam kehidupan saya ya ada hal-hal yang paling berharga yang saya tidak vlog karena saya pikir bahwa tidak perlu karena you know saya mau keluarga saya dan saya saja yang merasakan ya kadang-kadang so apa yang kalian lihat di vlog ini itu semua cuma kayak 30 menit 40 menit dari hidup saya ya jadi kalau ada yang berkomentar oh what is it what do you want where's your water in the room in the room that's not the water your water is in the room here you go no okay come in give me medicine um 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 take your medicine please um Zaki don't make me force you to take your medicine come on open your mouth open your mouth open your mouth Zaki open your mouth open your mouth Zaki okay okay then I need to force you you cannot avoid the medicine ah good boy good boy good boy good boy good boy let's go and get the water iya lagi minum air sekarang pemirsa saya akan tambah oregano basil salt and garlic um and a little bit merica okay saya mau tunggu sampe um apa ini namanya um ah udangnya menjadi warna kayak brown what is it what is it what do you want you want to cook i'll teach you cook when you're a little bit bigger okay you are still a little boy right now so i will teach you when you're a little bit older okay what is it no you can't use it no dia mau ambil ini pemirsa and then dia mau begini begini juga dia mau masak no can you go up and play outside play with Vila yeah saya tidak pakai tapis-tapis pemirsa ya karena saya mau minyak agak sedikit basah ini tang ini make it easy to grab things i mean to grab food and paling gampang untuk memakai kalau anda punya anak di sebelah saya akan tambah lagi ini rempah-rempah yang kering lebih berasa di minyak ya and saya suka sekali pakai basil oregano karena i don't know saya suka melihat ada kayak daun-daun begitu ya di masakan saya pada way apinya saya matikan dulu dan saya pakai ini so kelihatannya seperti itu sekarang kita akan aduk-aduk ini kasih rata ya ini sak seperti ini saya teringat dulu waktu zak masih baik saya harus masak satu tangan saya gendong dia kayak begini ini satu tangan saya masak setiap hari saya bikin begitu ya karena ya dia nangis so anyway saya pakai rosarita karena saya malas untuk mengiris-iris hey bless you you okay tidak terlalu pedas ini Zaki iya saya akan taruh ini kalian bisa taruh spageti mix yang biasa dijual di Walmart itu yang dibotol-botol ya kita akan tunggu sampai dia mendidih ini kita akan ini yang saya maksudkan pemirsa bisa pakai yang seperti ini ini untuk spageti ya ini kayak tomat begitu tomat ini Italian sauce ini juga enak ya tapi tergantung selera sih pemirsa ya kalau saya dan suami sukanya rosarita karena kalau kita pergi ke apa restoran restoran Mexico itu mereka punya ini sebagai sausnya and we both like it so ya sudah dua botol yang saya habiskan dua cergen bukan cergen dua gelon ya cergen itu bahasa Maluku sama saja gelon ya tapi ya alternatif mudah ini cuaca sangat dingin di luar karena hujan ya saya tidak bisa kasih keluar my kiddos kiddos alias anak-anak saya yang empat itu untuk main-main di luar karena hujan saya tidak mau kaki mereka berbecek-becek dan saya tidak bisa masukkan lagi kepada mereka di dalam ya karena selalu saya si Travis yang membersihkan mereka so I saya sendiri personally saya tidak punya waktu untuk kayak sudah kasih mereka keluar dan mereka sudah becek-becek masuk ke dalam itu terus saya kasih bersih itu kadang-kadang saya tidak punya waktu karena Rachel nangis Zack butuh ini butuh itu jadi you know saya kasihan juga kepada dogi saya kalau sudah di luar sebentar dan sudah becek tidak bisa masuk namanya tidak bisa makan tidak bisa minum sering kali kebanyakan saya taruh makanan dan minuman mereka di luar tapi si Ronan itu dia sering lempar sana-sini pemirsa jadi itu makanan berhamburan di lantai sampai maksudnya di lantai di luar di tanah aduh jadi apa-apa tadaaaan spagetinya sudah selesai saya mau ambil sedikit untuk makan kalau kalian suka pakai telur silakan pakai saya mau pakai ini sisanya dari si Zack yam-yam yam-yam yami wuh-wuh spageti ala pita pita-pita punya spageti hmm mari kita coba pemirsa harus saya cobanya disini saja deh karena monster-monster saya lagi di depan saya lagi menunggu saya keluar dari dari sarang saya disini langsung kalau mereka punya kesempatan mereka akan attack saya so whatever i'm just gonna eat here oh pemirsa wow wow very good pedasnya pas pemirsa very very good oh spaghetti is amazing maybe this is why my husband likes it i don't know kebanyakan orang makan spaghetti kan kalau kalian pergilah acara-acara disini sausnya sama mienya mereka tidak kasih campur ya terus sendiri-sendiri nanti kalian campur sendiri karena disini orang-orang kebanyakan kayak ada yang tidak suka pakai garam ada yang tidak suka merica ada yang tidak suka ini itu ya so mereka kasih pisah dan itu saya pikir tidak not really good jadi setiap kali saya bikin spageti saya harus kasih campur semuanya ya supaya lebih terasa so enjoy enjoy minggu lalu saya bikin spageti satu satu baki besar begini pemirsa and you know what saya makan cuma satu kali si Travis makan semua yang lain itu orang ya biarkanlah itu tendanya dia suka makan itu tendanya dia suka makan masakan saya anyway kalian try ini di rumah ya kalau bagaimana bagaimana saya pernah post picture nya di instagram loh ya ditambah kriuk-kriuk oh saya juga suka karena mie nya tidak terlalu kering ya disini kalau saya makan di italian restaurant olive garden ini satu pil ini bisa-bisa 15 dolar 10 maybe tergantung dimana anda tinggal ya terlihat terlihat sedikit bengkok anggap pemirsa mukbang oke saya mau bikin mukbang video dulu di channel saya yang satu pemirsa you gotta try it's amazing hi Ronan ada gate you tidak bisa kemarin begitu juga you willow you tidak bisa culik makanan saya lagi aduh pemirsa saya tidak sabar untuk Desember karena saya mau mendekorasi puhun Natal by the way kalian sudah lihat si videonya si Rachel pakai baju putri duyung atau tidak selamat Aduh, pemirsa dia sangat imut sekali memakai baju putri ruyung ya. Ada kayak bandeau and then kayak biha. Begitu biha untuk anak kecil dan putri ruyungnya. Enak sekali, pemirsa. Saya sudah suka sekali mau pergi ke LA ini ketemu sama si Almeida. Almeida kelihatannya orang yang sangat baik ya. Pasti di sini ada yang follow dia kan. Enikmat. Saya sudah bilang di Instagram bahwa saya akan upload video hampir setiap hari di bulan November ya. Saya tidak bilang di YouTube sebelumnya karena... I don't know. But saya sudah bilang di Instagram. That's why sekarang kalian lihat saya sering upload video kan di YouTube. Karena bulan ini adalah bulan saya ya. Saya berulang tahun tanggal 8. So, saya pikir bahwa saya bikin video setiap hari saja untuk kalian. Sampai akhir bulan. So, tapi durasinya agak pendek ya. So, ya. Perdomen. Saya menikmati berkat Tuhan dulu pemirsa ya. Maaf. Saya membuat anda kelaparan malam hari ini. Atau pagi hari ini. Atau sore hari. Saya kasihin kepada anjing saya. Kalau saya tidak kasih mereka makanan-makanan manusia ya. Saya tidak mau mereka sakit sebentar dan muntah sana-sini kan. Tidak bisa saya dong. You cannot eat this. Saya mau makan sampai baterai saya habis. Baterai saya ini tinggal satu. Sub indo by broth3rmax selamat menikmati